Intro Hari ini kita akan melakukan perjalanan Selamat pagi kawan, lihatlah mentari Pagi dari Fajar sudah menanti Mengajak kita kawan untuk menikmati Gerikir tajam dan debu jalanan Kita sampai di pambing Selamat datang untuk Batabala Ini isi pembalut di dalam Harusnya ditulis Biar ditulis Ditulis pembalut di bawah pulang Ini kalau ada tamu perempuan Kemi mau ikut bersama Ini gambarnya ini mahal Halo mas mis Hai Hai Udah di jalan Silahkan Silahkan Sampai Terima kasih Bisa Bisa Belum Sampai Bisa 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 Dua Setengah dia dapat fokusnya Mulai lapar Yang di dalam Hari masih pagi Kabup masih menyukup Kawasan Taman Nasional Lorelindu Dingin terasa menusuk tulang Tapi indahnya panorama alam Mengobati mata dan hati kami Segar rasanya pikiran Terletak tak jauh Dari jalan Poros Palunapu Sekitar 80 km Ke arah selatan Kota Palu Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah Taman Nasional seluas 217 ribu Hektar ini sangat mudah Dicapai dengan sepeda motor Juga mobil Danau Tambing Dari Palu jaraknya sekitar 80 km Dengan ketinggian 1.700 meter Di atas permukaan laut Indahnya panorama alam Riuhnya kicau burung Akan menyambut kita Sesampainya Di tepi Danau Tambing Kabut pagi masih menggantung Di atas danau Karena lokasi danau berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut Sebaiknya memakai jaket yang tebal Karena cuacanya sangat dingin Jangan lupa membawa perbekalan yang cukup Jika terbiasa di alam bebas Bisa membawa nesting atau alat masak lainnya Sekedar untuk memasak kopi Atau mi instan Di Danau Tambing ini Pengunjungnya Masih sekitar 3.000 orang Pada tahun 2014 Namun Pada tahun 2015 Sudah ada sekitar 6.000 pengunjung Dan di tahun 2016 Jumlah pengunjung Sudah mencapai 13.000 orang Dan untuk tahun 2017 ini Belum ada data Yang bisa kami ambil Untuk kami ceritakan Kepada teman-teman sekalian Berapa kali ke kemarin bang? Baru satu kali Bagaimana perasaanmu? Sedap Masih sehat paru-parumu? Wah Sudah dong Mas Topi Berapa kali ke Tambing? 10 kali Berapa? 10 kali Dengan rasa yang sama? Dengan rasa yang sama Dengan rasa yang sama Berapa kali ke Tambing? 2 Yang kedua Kayak Sudah Makin dingin Mas Mies Berapa kali ke Tambing? Baru satu kali ini Bagaimana hangatnya? Luar biasa hangat Panas Kopi Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Luar biasa dan itu bapak kos ini dia bapak kos pemilik wi-fi passwordnya dong masnya dari mana dari Fakultas campuran Fakultas campuran ada ekonomi jadi ini temen-temen so sering datang ke tambing disini barusan ya gimana kesannya dengan suasana tambing panas ya Hai bisa ini kasih tahu ke teman-teman di untat sana yang belum pernah ke tambing apa yang menarik disini teman-teman kamu harus nyobain gimana dingin ya aku punya amazing kalau belum ketambing lo belum tahu gimana sebenarnya pertama kali juga ketambingnya gimana kesannya dingin dingin selain dingin apa sudah berapa kali ketambing pertama kali ya dari palu rombongan ya kalau teman-teman ada yang yang sudah sering kesini belum baru pertama semua semua pertama ya asyik-asyik ya keren yang semuanya dingin kita berharap danau Tami jenis wisata yang bagus sehingga eh dimana orang-orang bisa dapat kenal bahwa di seluruh setengah itu juga punya daerah wisata yang baik salam pertama salam pertama dan teman-teman yang ingin masuk ke danau tambing harus membayar karcis harga karcisnya terjangkau hanya 10.000 rupiah per orang dan di danau tambing yang dapat dinikmati selain keindahan alamnya juga bisa menikmati kicauan burung di pagi hari karena danau tambing memiliki keanekaragaman makhluk hidup seperti spesies burung dengan jumlah lebih dari 260 jenis burung sehingga membuat danau terjangkau ini dijuluki surganya burung semua yang tak abadi disini banyak cerita baru yang akan menanti di panjang perjalanan kita ini selamat menikmati 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 selamat menikmati